Hai olah gengs selamat malam welcome back to copy copy ala-ala suka-suka bersama saya di copy copy ala-ala suka-suka tentunya suka-suka saya oke malam ini kita akan memburu bentar ya saya panasin seduk sedikit air supaya enggak lupa kalau ini kita akan memburu salah satu hasil tabungan hot eros saya yaitu si Yunan copy Yunan copy dari Cina ya tepatnya copy dari Cina sebentar kita akan timbang dulu saya akan timbang saya akan main di hasil buat yang penasaran hasil roasting-an nih liat deh kategorinya light rose lah ya light medium uh aromanya menyuruh semerbak semerbak Oh apa ya bentar suhu nggak boleh kepanasan saya akan bikin di gramasi oke gramasi lucu ya 13 gram teman-teman gramasi lucu 13 gram tetangnya Oke sebenarnya kalau kalian lihat saya membongkar Green Bin nya lumayan tercengang juga ya dalam artian kok Green Bin nya begitu ya gitu bukan sesuatu yang seksi kecenderungannya bikin drop gitu ya tapi setelah di roasting ya walaupun lihat deh walaupun memang Green Bin nya memang sesuai dengan turunannya hasil roasting dengan juga Hai kurang cantik ya tapi mungkin begini varietal nya si katimor dimana di Yunan secara morfologi tapi aromanya aromanya tuh kayak aroma rib blackberry atau blueberry atau sesuatu yang berbau beri lalu dia itu ada ada satu aroma yang nggak bisa saya terjemahkan tapi saya bisa merasakan kayak ada since aroma soju brandy lah kalau istilah orang jadi buah tapi yang mengandung alkohol teman-teman kalau saya sih lebih membeli gampang menerjemahkannya ya soju ya soju dengan rasa buah-buahan kalau kalian pernah merasakan itu sama ada aroma yang aroma sesuatu yang wangi ya wangi tapi saya nggak bisa tahu itu aroma apa oke aroma wangi yang kayaknya belum pernah saya cium aromanya tapi kita akan giling aja saya akan giling saya menggunakan gilingan ini berapa ya saya bikin nol ya supaya tahu gilingannya yang keberapa kita ngobrol santai aja teman-teman sesama homebrower 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 kita ngobrol santai 123455 pas saya akan setting di gilingan 5 ya kalau kalian lihat timeline postingan nya sebenarnya ini saya merostingnya yang merostingnya itu di tanggal 20 bulan 11 sebekarang tuh udah Hai sekarang udah tanggal berapa ya bentar ya saya cek dulu lupa masa tanggal sekarang itu Desember tanggal 4 jadi kurang lebih udah 14 hari lah masih eh okelah untuk untuk memulai sebuah sebuah apa Brewing uuuh anginnya enak banget di luar tuh bekas hujan jadi udaranya tuh kayak kayak enak banget deh gitu kalau di desa kalau di desa kalau di desa di desa ala-ala kalau hujan seharian atau hujan sore malam itu luaranya dingin bahkan kadang suka berkabut sih klem Ok kita akan kasih sentukan ke kayu Dari saya pakai suhu 90,5 derajat celcius let's see, saya pakai metode area switch, kenapa guys? pakai metode area switch oke, jadi saya akan menggunakan metode seperti ini, yang pertama kita akan tuang dulu 40 kurang lebih ya, 45, lalu saya akan putar, begini oke, diamkan sekitar 15 second lah, 15 second sampai 20 maksimal ya 15 second itu, kalau iklan TV yang saya bikin di perantam jatuhnya sekitar nih, udah mengembang, jatuh sekitar 200 jutaan lebih lah sampai segini ya, habis itu udah, kalian tinggal timpe aja oh, aromanya 191 nggak usah diaduk lagi, biarin aja, ya, apa, bermeditasi ya, biarin aja palingan kita akan ambil timbangannya kita siapkan uh, aromanya enak ada aroma oke, nanti saya coba kecotkan ya oke, ada aroma yang nggak familiar ya aroma apa ya, kira-kira oke, malam ini saya ditemenin sama martabak wuih mantap diamkan kalau saya maksimal 2 menit maksimal 2 menit ya ini udah more or less mau mendekati 2 menit kalau saya terlalu lama kita akan turunkan secara perlahan di bagian sininya dulu, nanti dia biarkan turun oke, biarkan turun dulu perlahan lalu kita turunkan ingat ya ekstraksi kalau hario switch ini bisa kalian tentukan kalian mau intense atau mau medium atau mau light atau bebas hario switch ya, sama sih hario switch V60 ataupun aero press itu sangat customable banget ya nah, kali ini saya akan oke, selesai akan menbiarkan nggak usah sampai nyemprung ke bagian bawahnya semuanya mari ya kita akan enjoy si Yunan double fermentation kalau di Columbia kadang menjemputnya proses ini adalah IF2 jadi beda-beda ya ada double fermentation ada IF2 oke aromanya enak banget sih tapi tapi ada satu aroma nih kayak kayak buah plam kayak buah plam ya buah plam yang udah matang banget ketika dibelah kayak gitu sih ya setuju kayak buah plam black black pump black plam lah ya yang udah matang lalu kalian belah lalu kalian langsung cium nah, kayak gitu tuh aromanya oke, kita coba aja jadi kalau secara senses kecohtan ala-ala ada sense fruity tapi saya mendapatkan sedikit dominan di alkohol fruity kayak soju soju yang rasa buah kalau kalian pernah mencoba lalu ada hints apa lagi ya tadi ada hints beri something kayak gitu tapi lebih kental ke plam kita akan cobain aja daripada kita menebak-nebak saya akan tuang segini lalu kita cecap dulu ya apakah memang rasanya enak 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 juga sweet rib blackberry atau rib si plam sama gini ada satu rasa ini gini ada satu rasa yang tersisa lembut di mulut tapi ketika kalian telan ketika kalian teguk itu kalian menyisakan kayak kalau kalian pernah pergi ke restoran-restoran Chinese atau mungkin ke Jepang tapi Jepangnya yang menggunakan tehnya tehnya yang ocahnya tapi yang agak gosong atau olong tea atau black tea kesitu ya kalau kalian habis minum teh lalu ada sisa ada sisa di tenggorokan kayak gitu nah ini si Yunan double apa double fermentation itu kayak gitu sisa di tenggorokannya gak mengganggu cuman kayak lucu ya juga ya gitu olong tea lah kalau lebih lebih apa lebih tepatnya kalau kalian minum mighty nah kayak gitu tuh ada ada hints teh yang sedikit gosong kalau dulu nenek saya tuh menyangrai agak sedikit hitam gitu lalu diseduh nah itu tuh sisa aromanya ada di tenggorokan kayak gitu kalau buat saya ini mungkin saya yang salah penciuman saya harusnya udah balik normal ya ini jadi hari ke hari ke 6 atau hari ke 7 saya lupa ya in between dan hari ke 6 saya penciuman udah mulai mencium aroma-aroma dan ini hari ke 7 harusnya aromanya semakin tajam ya tapi ada satu ada satu aroma yang sama sekali gak bisa saya deteksi sih kalau dia bilang testing notes ada apa sih ada berries ada cocoa ada lime ada whisky katanya tapi saya gak mendapatkan lime saya gak mendapatkan cocoa mungkin ada cocoa tapi saya gak tau saya lebih deket ke blackplum lalu acidity nya dari blackplum kalau buat saya bukan dari lime esot tau banget iyalah lalu ya itu kayak ada sense soju fruity ya tutti fruity juicy fruity sama olong after test nya olong ini main kenceng sama berry ya mungkin bercampur dengan pelambah itulah pokoknya ini enak sih buat saya cukup surprise surprise juga ya saya pikir dengan mendapatkan apa green bean yang kayak gitu saya akan mendapatkan rasa yang babak belur ternyata justru ini memberikan kosa kata baru dalam dunia kopi-kopi ala-ala suka-suka sesuatu yang baru jadi kayak minum soju tapi gak terlalu kenceng kayak soju udah dicampur dengan air dicampur dengan teh lalu dicampur dengan beberapa jenis buah sweetness yang ada SCDT lumayan SCDT kayak di range walaupun ini agak unik nih saya main di 15 menit lalu permainan suhu 240 lalu diturunkan 230 lalu turunkan 220 saya lupa range ini range tepatnya tapi kalian bisa lihat proses men hot air hosting ini lucunya adalah ada beberapa yang saya setting di 15 menit itu kadang gak keluar oily nah ini itu keluar oily walaupun ini gak bisa dibikin untuk espresso harusnya ini gak bisa karena walaupun harus dicoba seperti apa rasanya yang jelas style double fermentation gini atau misalkan style style experimental infuse dan lain lainnya kayak menggunakan fruit maceration dan lain lainnya itu kecenderungannya kalau main di light rose light medium atau medium bahkan sangat nyaman banget untuk kalian bikin es kopi susu espresso masih oke untuk medium tapi untuk kalian bikin es kopi susu make sure mainnya di dark rose atau medium dark pasti itu akan enak banget karena saya melakukannya di medium rose untuk espresso bahkan omni rose enak sih di koes kopi susu cuman kayak bukan style es kopi susu saya terlalu rame gitu ya rasanya enak sih cuman gak gitu gak gitu apa gak gitu recommend lucunya di surrounding murud sweetness sama SDT bercampur enak 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 saya pikir bakal kecewa ya enak walaupun walaupun bukan sesuatu yang membagongkan banget tapi ini buat saya sesuatu yang baru memberikan nuansa rasa baru di rongga mulut di tenggorokan di lidah dan di segala pencucap dan penciuman buat saya ya ini sesuatu yang cukup baru ya ada aroma yang saya penasaran banget sih ada aroma yang mungkin ini yang apa whisky atau brandy tapi whisky harusnya saya bisa mengenali ya kayak akhirnya saya menerjemahkan ke soju karena aroma apa aroma whisky atau brandy lebih berbuah gitu ya tapi ada satu aroma yang entah kenapa saya gak bisa menjelaskan yang jelas aroma itu mengganggu dalam artian bukan mengganggu enak mengganggu tapi kok ini aroma baru ya gitu baru tapi saya gak bisa menerjemahkan biarkan rasalah yang merasakannya ini enak buat saya ini kategorinya cukup unik cukup enak sesuatu yang gelisir sama fiosok ujung-ujungnya rei 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 nih ada ranting ting ting sebelah sini ini sini dong sedikit aja aku pengen tau persepsi kamu ini kopi dari cina oke ini kopi dari cina seruput gitu gak sebanyak-banyak gak apa-apa nah pahit banget ah yang bener agak asem sih gak pahit coba sekali lagi serius komple tadi kita ke excelso kopi apa nih itu 40 ribu jamaikan belum monton tapi kacau balo rasanya gak pahit dong gurih gurih kamu ada merasakan ada teh yang disini di cenggorokan sini cium lagi aromanya aja deh aroma gimana menurut kamu enak enak ya enggak pahit dong enggak pahit ini daripada terli excelso ya gila sih parah sih harga 40 ribu thank you bro kenapa oke sip sip bro daripada tadi saya ngopi di excelso ya dulu memang dulu memang satu apa satu kopi kede kopi yang sering saya minum saya tadi beli jamaikan belum monton di 40 ribu rasanya kacau banget mendingan kopi kapal api sih parah sih dan dia bukan ngebru ya bukan ngebru manual dan lainnya jadi udah dalam bentuk sasetan gitu dan diseduh pakai alat yang apa alat yang kalau saya punya tuh styros mirip jadi outputnya udah long black kali ya istilahnya enak saya gak ada masalah dengan pahitnya cuman simply itu jadinya gak enak makanya saya butuh kopi yang enak ini saya tambah dikit ini saya lupa nih berapa harganya ini murah sih dengan harga kayak saya apa di 100 ribu aja saya masih untung saya masih untung punya atau masih untung ngebru Yunan double fermentasi mesin gini dibanding ya gak salah juga sih karena tadi lagi nongkrong di mal terus bingung mau mbaknya nungguin potong rambut jadi saya nongkrong yang terdekat saja Excel oke lah tapi sekali lagi kopi masalah selera teman-teman mungkin Excel dulu cocok buat saya sekarang memang udah selera saya udah udah beda udah berubah tapi jujur kopi kapal api kalau diminum di hutan di belantara entah jauh mana dan ditubruk atau lagi naik nunggu enak aduh enak enak ini this is delicious so mafioso oke cukup ya sampai disini jadi as konklusi apa konklusi sedikit saja kalau buat saya si Yunan double apa EF ini dengan apa dengan negaranya dari Cina tentu saja varietal katimor kalau dari tasting note nya si itu ada berries cocoa lime whisky ketinggian 1500 sampai 1700 di atas permukaan laut kalau buat saya walaupun green bean nya acak adut tapi rasanya cukup yahud oke sampai ketemu di kopi kopi alhamdulillah ciao selamat 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 Terima kasih.